Oke balik lagi dengan gue Abies Gimana temen-temen Kabarnya Yang disana Alhamdulillah baik ya Jaga kesehatan juga buat temen-temen yang disana Dan Pokoknya jaga kesehatan Oke kali ini Gue diies tutorial Akan bahas TD lagi TD kawas lagi TD kawas lagi Kenapa gue bahas TD ini Karena di video sebelah ini Sebelah gue ini Banyak banget yang penonton Dan banyak banget yang belum ngerti Bah TD ini Dan kali ini gue akan Berulang-ulang demi konten kalian Tapi jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya temen-temen Oke Sebelum Kita mempraktekan ini Gue akan Memperkenalkan Alat dan bahannya Yang pertama Seperti biasa temen-temen Ada propelin Ada gunting Gunting Ada karet Ada gelas kosong Dan ini media kita ya Temen-temen ya Kaos warna gelap dan Terang Kenapa kita Bikin TD berwarna gelap Dengan Terang Karena kita Ingin memperbedakan TD Yang Gelap dengan terang Karena Banyak banget Temen-temen yang belum Tahu gitu kan Warna Terang itu bisa Di TD Yang pentingnya dengan Proklin Dan Apa Hanya Warna gelap Saja Kita coba Saat ini Berhasil atau Tidaknya Yang penting kita Bikin konten Yang pertama Kita bikin Motif Kaos ini Oke Ini geserin dulu Temen-temen Media yang warna hitam Warna gelap Kita media Sesuai hati kita Kita Mencari motif Yang bagus lah Temen-temen Supaya Keren gitu kan Sebelum Dimotif Sesuai hati kita Harus dibasahkan Dengan air Supaya Pemutih ini Menyerap ke kain Ini Temen-temen ya Oke Jangan lupa Depan-belakang Biasanya Ada sablonan Gue gak akan Kasih Tid Disini Biasanya Gue Di Gini ini Ya Nah Jadi Ini nanti Di Ke temen-temen Daulah Oke Temen-temen Ini udah jadi Satu Motifnya Dan Kita bikin Lagi Yang warna Terang ya Temen-temen Jangan lupa Dibasahin dulu Temen-temen Biar Menyerap Seperti Biasa Temen-temen Matahari Jadi Ini mah Dari sini aja Temen-temen Bedain Jangan Ikutin Yang Ini Kita Harus Bedain Temen-temen Jangan Sampai Sama Motifnya Motifnya Temen-temen Biar Kalian Yang Menilai Temen-temen Sebenernya Ini Itu Gimana Kalian Bisa Bikin Motifnya Temen-temen Ya Kalau Kalian Rapi Hasilnya Juga Rapi Oke Temen-temen Yang Merah Sudah Jadi Motifnya Seperti Ini Dan Yang Warna Gelap Seperti Ini Motifnya Sudah Jadi Temen-temen Dan Ini Sablonan Ada 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 Disini Dan Tahap Yang Kedua Kita Pakai Pemuti Jangan Langsung Temen-temen Lebih Baik Kita Pakai Air Dulu Temen-temen Oke Dikit Aja Oke Sudah Dan Ini Yang Pertama Ini Yang Warna Terang Temen-temen Ya Kita Siram 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 Ini Pull Aja Temen-temen Ya Disiram Pullin Aja Temen-temen Oke Jangan Lupa Dibalik Setelah Gini Kita Diamkan Selama 15 Menit Setelah 15 Menit Diamkan Kita Lalu Jemur Setelah 15 Menit Kita Diamkan Seperti Ini Hasilnya Nih Hasilnya Kita Diamkan Selama 15 Menit Setelah Itu Kita Buka Dan Kita Jemur Ini Yang Motif Warna Terang Kita Pakai Warna Merah Temen-temen Oke Lihat Motifnya Dulu Oke Temen-temen Ini Depannya Ini Motif Depannya Temen-temen Ini Motif Depannya Oke Dan Ini Motif Belakangnya Temen-temen Lumayan Keren Kan Temen-temen Ini Hasil Karya Kita Temen-temen Oke Ini Hasilnya Dan Kita Jemur Temen-temen Dan Ini Hasil Yang Kedua Karya Kita Selama 15 Menit Kita Buka Motifnya Gimana Temen-temen Penasaran Enggak Penasaran Kalau Kayak Gini Jangan Pernah Ragu Temen-temen Terus Aja Kalau Kita Gagal Coba Lagi Ini Hasilnya Temen-temen Oke Nah Ini Hasil Belakangnya Kenapa Gue Kosongin Ya Karena Depannya Kita Ada Sablonan Oke Ini Hasil Kedua Temen-temen Motifnya Ini Motif Kedua Kita Temen-temen Ini Depannya Ini Depan Dan Ini Belakang Temen-temen Oke Ini Belakang Ya Oke Ini Hasil Belakangnya Oke Ini Hasil Belakangnya Oke Setelah Itu Kita Jemur Temen-temen Temen-temen Oke ini teman-teman kita lagi dijemur dulu supaya kering dan nanti hasil keringnya kita pakai Oke ini hasil yang kedua ya teman-teman dan ini tadinya warna merah dan menjadi teddy seperti ini Oke di samping gua jangan lupa ditonton video sebelumnya teman-teman dan jangan lupa like comment dan subscribe teman-teman Oke